Jumbatan alalak satu penghubung antara Banjarmasin dengan Kabupaten Baritokwala walaupun belum diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, namun sudah bisa dilalui oleh warga. Bahkan kadahannya dilalui warga baik dari arah dalam kota maupun luar kota, namun Jumbatan juga dipenuhi warga yang ingin menikmati kemewahan wanindahnya pembangunan Jumbatan tersebut, baik kemarian hari maupun malam hari. Jumbatan alalak satu penghubung antara Banjarmasin dengan Kabupaten Baritokwala walaupun belum diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo, namun sudah bisa dilalui oleh warga. Bahkan kadahannya dilalui warga baik dari arah dalam kota maupun luar kota, namun Jumbatan yang berada di Jalan Hasan Basri atau Kayu Tangi Ujung Banjarmasin Utara ini dipenuhi warga yang ingin menikmati kemewahan wanindahnya pembangunan Jumbatan tersebut, baik kemarian hari maupun malam hari. Gubernur Kalimantan Selatan Sabri Nur Wai Takuni Prima TV usia membuka Temu Forum Anak Daerah di Hotel Atan In Banjarmasin besokan Senin 4 Oktober 2021. Madahkan, Presiden RI Joko Widodo dalam waktu dekat akan berkunjung ke Kalimantan Selatan sekaligus meresmikan Jumbatan Nasional tersebut. Menurut Sabri Nur, sejak dibukanya Jumbatan alalak satu, wan mulai tersebar di media sosial, kemacetan pun terjadi sepanjang kawasan tersebut. Lantara antusias warga yang datang untuk melihat ataupun menikmati keunikan Jumbatan tersebut. Mengatasi kemacetan di kawasan Jumbatan, maka Sabri Nur pun meminta kepada Dinas Perhubungan Banjarmasin Wan Batola untuk mengatur alstau lintas di kawasan di kedua perbatasan tersebut. Jumbatan yang sudah dibuka, yang penting sudah bisa dimanfaatkan oleh rakyat itu yang penting sekali. Jadi euforianya masyarakat itu bakal membuka kelumunan ya, Paman. Jumbatan-jumbatan yang ini. Oh, iya kelumunan kan potensi hari ini karena kita lagi sedang COVID, kita berharap masyarakat, ya kalau mau kotak-kotak sebentar-bentar ajalah, jangan sampai menimbulkan kelumunan. Jangan sampai COVID yang berkembang gitu. Tapi alhamdulillah suasana sampai hari ini kita akan pokok di kansel, di penjagaan khusus. Saya pikir pada titik-titik tertentu aja juga yang kelumunan ya, pada jam-jam tertentu.